Ini ikut membalas dengan satu golnya yang sangat-sangat krusial tadi, sangat penting untuk bisa mengumpuli semestara Indonesia atas Uzbekistan di babak kedua pada semifinal Biala Asia di bawah usia 23 tahun, tahun 2024 di stadion atau kandang kita, Stadion Abdullah bin Khalifa, Bung Doni. Iya, disini kita lihat. Oh, taking goal. Apakah ada sesuatu yang... Semoga saja Bung Doni, nampaknya wasit Shen Yin Hao harus... Harus mencek dulu Bung Doni, semoga tetap mulus Bung Doni. Kita berdoa saja Bung Doni. Iya, mungkin bisa. Iya, offside. Go, go! Go! Offside, offside. Iya, memang agak sedikit menjorok tadi kakinya ya. Selangkah sedikit ke depan kaki Ferrari, eh kaki Ramadan Sananta. Sangat disayangkan harus dibatalkan gol tadi. Ini memang terlihat offside. Kaki dari Ramadan Sananta. Jika tadi angle yang terakhir kita saksikan ya. Ya, memang inilah mungkin yang kita akan terus bahas ya. Nah, pelas sepanjang langsung jauh tadi. Ini Varyaner. Mengangkat bola. Dadovronov. Usaha melambungkan bola para pemain Uzbek. Karena memang memiliki posul sangat baik para pemain Uzbekistan. Abdi Rahmatov bermain cepat pada Pai Zulaev. Usaha melewati Ferrari. Udah membuka tadi kita Abdi Rahmatov. Hati-hati. Rahmona liat ke kanan. Usaha dikejar oleh Marcelino Ferdinand. Oh, Jalalinov. Berbekat umpan terobosan. Beruntung gagal tadi. Natan. Badi rebut para pemain Uzbekistan. Banyak pemain Indonesia yang masih tergeletak tadi Bumdoni. Iya. Kita lihat di sini. Memang memasuki menit 68 sangat disayangkan ya. Sebuah keputusan VAR tadi di sini kita lihat pelanggaran. Ini memang jelas sepertinya tidak sengaja. Pastinya ini adalah drop ball ya. Tidak ada tersinyalir memang pelanggaran yang dilakukan oleh pemain daripada Uzbekistan U23. Jalalinov. Amraliyev. Umpan langsung diketakkan atas permahayaan. Wow. Iya. Nurcaif Bumdoni.